Sebenarnya ketinggalan ini dasarnya cahaya supaya lebih banyak masuk. Kemudian udara juga, karena di rumah saya tuh gak ada AC. ACnya udah langsung dari udara alam. Memanfaatkan cahaya alami dan udara dari luar. Nah, vibes di teras depannya ini berasal lagi liburan di luar rumah loh homies. Dengan pepohonan rimbun dan pohon pinus yang tinggi menjulang, ditambah hemok dan binbek sebagai tempat untuk bersantai menikmati pemandangan alam. Wah, kalau kayak gini sih, di rumah jadi berasal liburan terus. Ayo, ayo. Terima kasih. Wah, iya guys. Ternyata gak panas. Lo adem loh, meskipun gak ada AC. Ini ruang makan ya? Sebetulnya kita gak ada ruang makan, gak ada ruang kamu. Satu kesatuan mau makan, mau diskusi. Mau makan dimana aja boleh gitu ya? Dimana aja boleh. Karena konsepnya ya itu tadi, kenapa agak luas, tidak ada sekatan-sekatan. Ini juga kayak lampu, apa namanya, edition lamp. Iya, edition lamp. Oh, iya om, ini kayunya sendiri ini masih menggunakan... Ini terbesi, ini solid, gak ada sambungan. Besar. Ini kan dapurnya... Ini dapur idaman, bersih. Kalau orang biasanya warannya tuh kayak putih. Putih. Warna-warna, cuma ini kayaknya langsung... Kayu. Warna kayu. Ini tinggi ini untuk ventilasi udara. Ventilasi udara. Jadi, cahaya masuk, ini pakai remote ke vertical blend. Kalau kita lihat dari teras depan dan pintu masuk tadi, Agia House ini menggunakan konsep open space nih, homies. Di mana, tidak banyak sekat di rumah ini yang membuat rumah terasa lebih luas. Nuansa industrial yang ada di luar, dibawa ke dalam ruang keluarga ini, homies. Dengan penggunaan konkret blok dengan material beton. Nah, homies, ada satu lagi yang bikin unik di rumah ini. Adanya bukaan yang luas banget. Bisa dilihat di sini. Jadi, kita lihat dari luar ke dalam, dan sekarang dari luar ke luar. Iya, dari luar ke luar. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga buat homies di rumah. Kalau ada lahan, di luarnya ada pohon, ini bisa juga digunakan sebagai usaha. Agar banyak cahaya dan udara yang masuk. Seger banget loh. Dibukannya seger banget udaranya. Iya, seger banget. Orang tadi kata bapaknya juga di sini tuh nggak ada aset. Paling adanya di kamar itu pun digunakannya sesekali-ali. Dan satu lagi nih yang bikin menarik nih. Di sini juga ada batu. Oh, batu-batu sini. Batu kali om ya? Bukan batu coral? Iya. Ini batu yang diambil dari sungai. Ini uniknya karena warnanya dan bentuknya tidak sama bulan. Ini betul-betul natural. Ada yang berbeda di dapur bersihnya ini homies. Lantainya menggunakan tegel bermotif untuk memberikan kesan yang berbeda dengan ruangan yang lainnya. Ditambah ada bukaan kaca yang besar di depannya yang dijadikan sebagai kandang burung. Dan yang terangnya apa? Kalau kita lagi masak bisa melihat burung di situ. Oh iya dong. Udah burung-burung. Wah ini bener-bener unik banget ya. Dimana kalau orang lain tuh biasanya memanfaatkan area lahan sekecil ini biasanya untuk tumbuh-tumbuhan. Untuk menanam tanaman, pohon-pohon. Tapi ini dimanfaatkan untuk menjadi kandang burung yang udah datang ya. Iya. 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 Iya.